Kami akan menunggu dan memberikan yang terbaik. Melanjutkan kesuksesan pelaksanaan ekspedisi rupiah berdaulat Sulawesi Tenggara di tahun 2023, Bank Indonesia bersama Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut kembali melaksanakan ekspedisi rupiah berdaulat 2024. Pelaksanaan ekspedisi rupiah berdaulat di tahun 2024 ditandai dengan pelepasan tim ekspedisi oleh Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Faris Budiawan dan Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asrun Lio di Pangkalan TNI Angkatan Laut, Kendari. Keberangkatan tim ekspedisi rupiah berdaulat mendapat dukungan Mabes TNI AL dengan menggunakan KRI Marlin 877 akan menuju Kabupaten Wakatobi dengan membawa uang rupiah senilai 20 miliar rupiah. Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Faris Budiawan mengatakan ekspedisi rupiah berdaulat bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil atau 3T untuk mendapatkan uang layak edar. Selain pada ekspedisi rupiah berdaulat nantinya warga di daerah Wakatobi yakni Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko, dan Runduma juga diberikan sosialisasi bagaimana merawat dan mencintai uang rupiah sebagai lambang kedaulatan negara. Kami dari Bank Indonesia ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara kepada TNI AL serta teman-teman dari berbagai pihak yang secara terus menerus, secara konsisten mendukung dan mensupport upaya kami untuk bisa mendistribusikan uang ke seluruh wilayah Republik Indonesia tidak terkecuali ke 3T, terpencil, terluar, dan terdalam. Kegiatan ERB tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak PJ melalui Pak Sedda ini adalah bagian daripada upaya kita mendudukan kedaulatan kedaulatan Republik Indonesia melalui rupiah TNI AL tadi melalui keamanan dan menjaga teritorinya. Kali ini kita membawa uang dengan nilai total sekitar 20 miliar kalau kita jumlahkan dalam bentuk lembar kertas sekitar 1.800.000 rupiah. Terus untuk personil sendiri yang dilibatkan Pak? Personil berapa sih? 15. Dari kapal berapa? Dari kapal guru. Jadi kapasitasnya kapal itu sekitar 50 orang dari Bank Indonesia peserta ekspedisi rupiah berdaulat sekitar 15. Sementara itu Sekda Sultra, Asrun Lio, mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan Bank Indonesia dengan kerjasama TNI Angkatan Laut. Menurut Sekda, ekspedisi rupiah berdaulat itu bermanfaat besar bagi daerah. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sultra bersama seluruh pengaku kepentingan kebijakan terus berusaha bersinergi dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi literasi industri dan juga akses jasa keuangan bagi masyarakat. Baru saja tadi kita seremoni ya, terkait dengan ekspedisi rupiah berdaulat ini dari pemerintah Provinsi Sultra, mengucapkan terima kasih dari Bank Indonesia launching kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat ini. Untuk ini ekspedisi sebagaimana sama dengan Pak Pd. Komunik tadi ini bukan hanya saja semata-mata untuk memperkenalkan rupiah kita dalam masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara